Om Swastiastu, Semeton Umat Hindu yang ada di seluruh Indonesia Kali ini saya akan bercerita tentang Pura Pabean yang ada di daerah Pulaki, Buleleng Hanya menyeberang dari Pura Pulaki, kalian sudah tiba di Pura Pabean ini ya Untuk masuk ke Pura ini, ambil jalur kanan ya Yang jalur kiri ini dulunya memang jalur masuk Tapi sekarang hanya untuk jalur medal atau keluar dari Pura Oh iya Semeton Bali, dua hari yang lalu saya sudah upload video tentang Pura Kertakawat Dan penontonnya sudah seribu lebih ya Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penonton yang sudah bersedia menonton Dan mendengarkan cerita tentang Pura-Pura yang ada di Bali Tapi mana nih teman-teman nih Semeton Bali yang sudah menonton video kami Ini subscribe-nya mana ini, kok tidak ada yang tekan subscribe teman-teman Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like, share, dan subscribe Terima kasih Jangan berat tangannya untuk menekan subscribe ya Semeton Bali, karena video kami ini nanti akan sangat berguna sekali bagi kalian ya Setelah sekian tahun saya dikunjung ke Pura ini Ini saya lihat disini sudah terjadi banyak perubahan ya Ini menyerupai sebuah lingkaran untuk jalur masuk dan keluarnya ini Dan disini tambah bagus, saya lihat Pura Fabian ini letaknya di pinggir pantai menghadap laut lepas Yang menunjukkan pemandangan yang sangat indah ya Apalagi nanti disini kelihatan bisa melihat sunset dan bisa melihat alamnya yang sangat indah sekali Nah, di Pura ini banyak masyarakat yang melakukan penyukatan ya teman-teman Jadi lokasinya kalian harus turun ke bawah atau di pantai ya di bawah itu Nah, seperti yang kalian lihat di bawah itu adalah masyarakat yang sedang melakukan penyukatan ya Nah, di bawah itu ada sebuah sumur yang namanya sumur petak Di mana kalian bisa mengambil air itu untuk digunakan sebagai sarana melukat Air itu keluar dari bebatuan dan rasanya tidak asin ya Jadi rasanya itu tawar seperti air yang kita gunakan di rumah Tapi ingat jika kalian ingin mendapatkan air itu Tunggu ya agar air laut itu sedang surut Artinya Pura ini selain untuk memohon kesejahteraan Pura ini juga berfungsi untuk memohon kesembuhan dan dipercaya menghilangkan segala macam penyakit Nah, keunian Pura Pabian ini adalah di Pura ini ada sebuah kunco Karena dulunya banyak kapal-kapal Cina yang berlabuh di sini Nah, pemedeg yang tangkil ke sini di kekerauhan Mereka itu mengeluarkan kata-kata atau bahasa Cina Karena dewa yang berstana di Pura ini adalah seorang nakoda kapal dari keturunan etnis Yongha atau Cina Nah, selain masyarakat Bali Masyarakat yang dari etnis Cina atau umat ronghutju juga banyak yang tangkil ke sini Terutama yang berasal dari Jawa Timur atau kota Surabaya Apalagi saat teodalan Pujawali yang bertepatan jatuh pada Purnama Kapal dan Hari Raya Imlek Mereka sengaja datang ke sini Bahkan banyak dari mereka yang mengemik di Pura ini pun untuk memohon kesembuhan dan rejeki Jadi, Sakimlek di Pura ini juga sering dipertunjukkan dari barongsa ya teman-teman Nah, bentuk Pura ini memiliki makna sebagai Pura-Pura yang diapit oleh dua ekor naga Yang namanya adalah naga antaboga Nah, pada zaman dahulu Pura Pabean ini menyimpan banyak kisah cerita Dimana tempat ini dulunya adalah tempat persinggahan atau dermaga pelabuhan bagi pelaut-pelaut yang berasal dari luar Bali ya Khususnya dari etnis Cina Jadi, Islam juga banyak kesini dulunya Kata Pabean berarti Beah Cukai Beah ya, pajak kalau sudah ada Kata Beah dan Cukai berarti pajak Ada transaksi barang ya Import, barang import tentunya Dari barang nelayan-nelayan asing yang masuk ke dalam wilayah negeri ini Atau zaman kerajaan dulu ya Disinilah barang-barang yang dijual oleh pedagang-pedagang asing itu dikenai pajak Ya, mungkin oleh raja-raja penguasa para zamannya itu ya Jadi, raja-raja yang di Bali tentunya Di Pura ini terdapat perkelinan antara unsur-unsur Hindu Bali, Cina, dan Islam Ya, karena kenapa Islam? Karena ada kadanya yang dari Solo, dari Jawa kadanya ke sini juga Dewa Dewi yang bersetana di Pura Pabean ini adalah Ide Bertari Dewi Ayu Manikmas Subandar Atau dengan sebutan lain Geria Gonco Dewi Kemudian, riwayat dan kisah yang tercatat di Pura ini Mulai dari ditemukannya piring-piring yang berasal dari Cina ya Katanya itu oleh seorang profesor dari Jepang Terus tahun 1994 Ditemukan empat kerangka manusia ya Yang memakai gelang Kemudian, kedua jenis peninggalan itu Katanya sih berasal dari dinasti Yim Itu Cina ya Dan diperkirakan berumur 2.500 tahun sebelum masih Jadi sebelum Belanda datang ke Indonesia itu ini sudah ditemukan dulu Lalu, riwayat Pura ini berlanjut sampai pada penjajian kolonial Belanda Itu 400 tahunan Terus perjalanan Dan yang Dujendera ke Bali itu dilewati ya Kemudian, era pemerintahan Raja Bulele Yang Jaki, Barak, Panji, Sakti Itu juga Pura ini sudah ada ya Sampai pada kedatangan perahu-perahu dari Tiongkok Rubis Mandar Melayu juga datang ke sini Yang merapat di beberapa pelabuhan Jadi, mereka itu dapat di sini saja Jadi, sepanjang pesisir pantai Bulelem itu Dari Barat sampai ke Timur Mereka itu sudah ditemukan Dan bersandar Menjual barang-barang mereka di sini Jadi, barang-barang dagangan Jadi, pada pelindung di Dewi Kuang Ini sebagian besar diadopsi Itu yang warnanya merah Itu yang ada di pojok Itu yang ada di Pura Pelingi Dewi Kuang Im Itu Ornamen-ornamennya itu diadopsi Atau didapatkan itu dari Ragam hias gaya Cina Nah, yang pojok itu ya Yang merah itu Itu adalah Dewi Kuang Im Jadi, motifnya itu adalah naga Yang di atasnya itu naga Pada bubungan itu naga Itu sengaja diisi kawat Supaya jauh terhindar dari monyet-monyet Baik, sekian dulu cerita video kami tentang Pura ini Kalian jangan ragu untuk datang ke sini Datanglah ke sini untuk memohon rejeki juga Untuk memohon kesembuhan juga Dan jika kalian sudah tahu cerita tentang Pura ini Maka saya ingin kalian akan berniat Untuk datang ke sini dan bersembah Terima kasih Sampai jumpa di video kami berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih